Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam gunung meletus. Pasalnya, ada lima gunung api dalam status siaga di Indonesia. Hal itu berdasarkan pemantauan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Lima gunung api dalam status siaga tersebut adalah Gunung Anak Krakatau, Ili Lewotolog, Marapi, Merapi dan Semeru. Siaga adalah status ketiga gunung merapi setelah normal dan waspada. Di atas siaga, ada status awas yang memungkinkan terjadinya erupsi gunung berapi. Pada status siaga ada peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya. Serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Berdasarkan analisis data observasi, kondisi itu bisa diikuti dengan letusan utama yang kemungkinan terjadinya erupsi dalam beberapa pekan mendatang. Badan Geologi Kementerian ESDM telah membentuk tim tanggap darurat bencana geologi yang akan merespons dengan cepat setiap bencana geologi yang terjadi dan siaga dalam waktu 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan kerja sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam sairan pers. Tim tanggap darurat bencana geologi juga akan memantau gerakan tanah longsor, serta menyebarkan informasi daerah yang rawan terjadi gerakan tanah longsor termasuk jalur mudik, jelas Agus. Terima kasih telah menonton!